Bukan nyawanya buat bunuh si M. Bison Dan akhirnya BOOM! Disini Cudi bertemu dengan boneka-bonekanya M. Bison Yaitu si Cemi Serta Ryu yang sebelum Nash sudah berkelahi melawan M. Bison Setelah itu Cudi menutup kasus kejahatan dan investigasi dari Shadow Luke Karena apa? Karena kurangnya bukti Aneh banget Jadi kasusnya ditutup karena kurang bukti Padahal sudah ketawa jahat itu Masuk ke cerita Street Fighter 2 Disini Cudi dapat undangan untuk keturnamen Street Fighter yang kedua Dan disini si Cudi dapat kabar Ternyata M. Bison itu survive dari ledakan di Thailand beberapa waktu lalu Dengan ini dia memiliki motif yang jelas Untuk menghancurkan Shadow Luke dan membalas ayahnya Sekali lagi Sehingga cerita akhirnya Cudi yang ketemu M. Bison Ngalahin M. Bison bersama Gwail Udah kalah Disuruh nyerah gak mau Si kambing ini Memang Jumlah ini gitu kan si M. Bison ini Bison sih bukan kambing sebenernya M. Bison malah dibunuh diri Dengan cara meledakan diri pakai kekuatannya Akhirnya meledak lah tuh Tuh disitu disinyalir katanya M. Bison berserta pasukan-pasukannya itu udah pada mati semua Tapi belum ada bukti yang jelas Tapi fake disini Shadow Luke aja Markasnya doang sih Masuk ke cerita Street Fighter yang sempat Disini Cudi Tidak tiba-tiba dipanggil kesimpuan tamat ikuran Karena adanya kekacauan yang ditimbulkan oleh Juri Yang merupakan seorang anggota divisi persenjataan dari Shadow Luke Yang namanya adalah S.E.G.M atau S.H.I.P Pokoknya kacau lah Sampai-sampai Gwail dan Kenny itu bantu ngamain warga sipil Dan si Chunli lah yang melawan si Juri sendirian Tapi sayangnya gagal Disini Chunli terluka parah Dan mereka pun gagal menangkap Juri Tidak terserah Tidak terserah Di serial Street Fighter yang keempat Setelah Chunli sembuh dari pertarungan hebat kemarin Akhirnya Chunli memutuskan untuk ikut pernamen kembali Demi mencari sim dan menangkap Juri Alhasil Juri berhasil dikalahkan sama si Chunli Namun tak berhasil ditangkap Alias kabur lagi ke markas Saat Chunli menyusup ke markasnya Malah si Chunli yang ditangkap sama si Vega Vega itu ada ya bawahannya sih Dan Bisonnya Walaupun ujung-ujungnya selamat juga Karena diselamatin oleh Mimi Tidak terserah Masuk ke DLC dari Stand Fighter 5 Yang Shadow Fall Karena saya tahu Stand Fighter 5 itu Hashtag Tidak terserah DLC Sebenarnya di Stand Fighter 5 ini Difokuskan pada Chunli Dan bocah bernama Leven Yang merupakan Anak dari seorang hacker Yang dicari-cari oleh Shadow Luke Dan diselamatkan oleh Chunli Jadi kita mulai Disini menceritakan Chunli dan Wilde Yang berkerja sama untuk menentukasi blackout di New York City Jadi di New York City tuh kayak item aja gitu Kelar gitu Tidak lain dan tidak bukannya adalah ulah dari M. Bison Yang mengaktifkan yang namanya Black Moon Dan ternyata si kapat M. Bison ini Sudah mati Sudah meledak-meledak Sudah diri dibunuh Masih hidup aja gitu Saat akhirnya mereka bertemu dengan M. Bison kembali Chunli malah teroboh Dengan nekatnya langsung nyerang M. Bison Tanpa pikir panjang Karena dia udah dendam banget 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 Tapi dia di teroboh gitu Udah gak akal banget dengan bunuh M. Bison lagi Kan kesel juga hidup bunuh nih orangnya Disini Chunli nyaris banget terbunuh Terima kasih kepada Kenny Yang menyelamatkan Chunli Tepat pada waktu ini Dan mundur-durup pada saat itu Makanya ada diselamatin terus mundur Setelah itu mereka mulai mendiskusikan adanya sesuatu Yang berhubung dengan M. Bison Serta bagaimana cara mengalahkannya Karena denger-dengar M. Bison sendiri tuh Gak bisa mengontrol Black Moon Karena kontrolnya itu dicuri oleh seseorang Hector Tapi tiba-tiba si Chunli ini dikirimkan paket misterius Yang berisi kepingan catur Yang merupakan kunci Untuk menghentikan Black Moon Singkat cerita saat mau ke markas saya dahulu Si Chunli menemukan Lee Fair Yang merupakan anak dari Hector Yang dicari-cari oleh Shadow Lu Si hacker yang mencuri kontrolnya itu Dan anaknya adalah Li Fan Li Fan disini ditangkap oleh Shadow Lu Untuk sebagai bahan ancaman gitu lah Nah setelah itu Li Fan, Chunli Dan sebenarnya ada satu lagi sih Namanya Karin Itu berhasil menghentikan Black Moon Di saat bersamaan juga Si Ryu datang Lalu, Chunli dan Ryu Bekerja sama Untuk mengalahkan M. Bison Disini Chunli sebenarnya Berfokus buat ngelamatin si Li Fan sih Dan ujung-ujungnya Ngalahin mah si Ryu Maka si apa namanya Hadoukeng itu Tapi akhirnya Chunli Berhasil melihat langsung Matian dari M. Bison Dan bisa membalaskan dendam Ayahnya Yang telah dibunuh oleh M. Bison Dengan matinya M. Bison Berarti henturlah juga Shadow Lu Dan Li Fan pun Akhirnya selamat Dan setelah ini Li Fan tinggal Terima kasih telah menonton